Intro Femmes, buat kamu hindoian piknik, sekarang gak usah panik Ada kerajinan keranjang unik dari bambu dengan nuansa klasik yang desainnya tetap cantik Weh, ngerhimes kita Intro Kalau cuma buat naro bekal barang bawaan atau hampers buat hantaran Kerajinan keranjang ini bisa jadi andalan Malahan nih Femmes, pada tahun 2017 lalu Tas anyaman atau basket bag Baik yang terbuat dari bambu atau bahan alam yang lainnya Sempat menjadi tren fashion dunia loh, keren kan? Mending langsung aja kita meluncur ke tempat para pengerajin kreatif menganyem bambu Rumah produksinya ada di desa Mandala Giri Kecamatan Lewisari, Singaparna, Tasik Malaya, Jawa Barat Udah gak terhitung lagi deh Jumlah produk kerajinan tangan berbahan dasar bambu yang terlahir disini Aneka jenis desain dan modelnya juga unik dan cantik-cantik Rata-rata Femmes, bahan baku bambu untuk aneka produk kerajinan disini Memakai jenis bambu tali Melimpahnya pasokan bambu di desa ini Ngebuat para pengrajin gak kesulitan untuk mendapatkannya Batang bambu seukuran setengah meter Lanjut dipotong menjadi bilah-bilah bambu yang lebih kecil Batang bilah bambu selanjutnya harus disayat Supaya menghasilkan lembaran-lembaran bambu Yang nantinya dipakai untuk dianyem Femmes Keterampilan mengolah batang bambu menjadi kerajinan Udah ditukuni warga di desa ini sejak lama Gak cuma kaum lelaki aja Kaum wanita khususnya ibu-ibu juga ikut terlibat Tergabung dalam perkumpulan Oman Bambu Cahaya Mandiri Tasik Malaya Setiap harinya ratusan karya kerajinaan nyaman bambu Bisa terlahir loh dari sini Jangkauan penjualannya udah menyebar ke kota-kota besar Seperti Jakarta, Bandung, bahkan ke Pulau Dewata Oh iya, selain sudutan bilah bambu yang tipis sebagai materi anyam Dibutuhkan juga sudutan bilah bambu yang agak tebal Untuk dipakai sebagai tulang atau rangkanya Hasil proses ini biasa disebut dengan wengku Untuk mengurangi kandungan air yang terdapat di dalamnya Wengku dan bilah bambu anyam Baiknya sih harus dijemur terlebih dahulu Kalau cuaca lagi panas terik Biasanya sih proses ini gak sampai seharian Femmes Femmes, bambu tali biasa juga disebut dengan nama bambu apus Jenis bambu ini emang banyak dipergunakan Sebagai bahan baku pembuatan kerajinan Selain kuat dan kokoh Bambu tali atau bambu apus Juga memiliki tingkat elastisitas yang cukup tinggi Cukup dipanaskan dengan solder atau besi panas Bila bambu jadi mudah dibengkokkan Kali ini Femmes, kita mau buat kotak untuk hantaran atau hampers Wengku yang udah dibentuk atau dibengkokkan Selanjutnya dirangkai sesuai rangka kerajinan yang akan dibuat Kalau rangkanya udah jadi, sekarang tinggal dirangkai aja nih Dengan anyaman bambu yang udah dibuat ibu-ibu Femmes, walaupun hanya berupa besek atau kotak hantaran untuk hampers Jangan diregukan lagi nih kualitas produk kerajinan bambu dari sini Detail kerapihan dan kekuatannya sangat diperhatikan Supaya lebih rapi lagi hasil akhirnya Bambu ini selanjutnya harus dibakar Femmes Wits, tendang! Proses pembakaran ini bertujuan untuk menghilangkan serat atau serabut halus pada bila-bila bambunya Kalau untuk finishingnya, tergantung pemesanan Ada yang suka warna alami atau original Ada juga yang suka diberi sentuhan warna dari cat semprot Gimana kalau udah jadi kayak gini? Keren-keren kan hasilnya? Ayo kita piknik! Healing lah, healing! Biar kepala gak tambah pening, masa kerja mulu? Hahaha